Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokator Rabu 5 Oktober 2022 bersama saya Romo Parzono Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, sabdamu adalah sabda kehidupan kekal Kami renungkan sabdamu dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4 Mari kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan yang bersabda kepada kita Maka mari kita berseru, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama Romo, inilah Injil Suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya Tuhan ajarilah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah Bapak dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya Dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Tuhan ajarilah kami berdoa Saudari-saudara, bagi murid Yesus ternyata berdoa itu bukan hal mudah Entah itu dalam hal sikap hatin atau isi doa itu Maka minta Yesus mengajari berdoa Apakah setelah diajari sekali itu langsung bisa? Mungkin hafal setelah dua tiga kali Tetapi kalau sudah hafal, apakah otomatis bisa berdoa? Mungkin bisa, tapi sebatas mengucapkannya secara ritmis dan praktis Tidak sadar bahwa dirinya sedang berdoa Kalau seperti itu, sudah berdoa? Berdoa itu menjalin komunikasi sadar dan aktif antar dua belah pihak Apakah saat berdoa saya sadar apa yang saya katakan? Apakah memang apa yang saya katakan itu yang saya kendaki terjadi dalam hidupku? Apakah saat doa itu sungguh saya sadar sedang bersakap-sakap dengan Yesus? Selain saya minta Tuhan mendengarkan saya Apakah saat doa itu juga saya memberi waktu Tuhan menyampaikan sabdanya Kata-katanya, menyampaikan kehendaknya bagi kita Dan apakah saya mau mendengarkan dengan saksama Dan siap melaksanakan apa yang Tuhan kendaki? Semoga Marilah berdoa Tuhan, ajarilah kami berdoa Seperti yang kau ajarkan kepada para muridmu Ajarilah kami berdoa dengan sadar, tulus, dan siap melakukan Apa yang menjadi gendakmu untuk kami kerjakan Demi Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Allah yang maha kuasa memberkati kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati salam mendoan Tuhan memberkati salam mendoan Tuhan memberkati salam mendoan Terima kasih Selamat menikmati